Baiklah, apa yang akan kita lakukan untuk hari spesial kakak adik kita ini? Apa es krim, pantai, kuda? Kita bisa lakukan apapun. Banyak ide yang bagus, aku tidak bisa memilih. Bagaimana kalau kita masuk ke Dream Camper dan kita pergi dalam petualangan kakak adik terbaik sepanjang masa? Ide yang bagus, Dream Camper, kita berangkat. Wow, itu adalah lagu terindah yang pernah aku dengar. Kita ada di mana? Terlalu banyak kabut, aku tidak bisa melihat ke depan. Setidaknya berkilauan. Lihat. Aduh, aku menabrak sesuatu. Ada sebuah tembok dari awan? Ya, tapi kita tidak bisa melewatinya. Lewat atas juga tidak bisa. Kalau begitu, ayo kita cari pintu masuknya. Ayo. Ulangi. Kilauan. Barbie, aku rasa ini artinya hanya satu hal. Kita tiba di Dream Topia. Kita harus masuk sekarang. Halo, ada orang? Apa kami boleh masuk? Kau kenal kami dan kami sangat baik. Di balik dinding ini ada sebuah taman ajaib rahasia. Bukan taman biasa. Eh, taman keren? Betul sekali. Taman yang sangat keren. Tapi untuk masuk ke dalam taman keren itu, kau harus sebutkan kata ajaibnya. Aku berikan petunjuknya. Ini teka-teki. Saat kau ditanya, sebutkan kata ajaibnya. Apa yang kau katakan? Aku tahu, aku tahu. Katanya, tolong. Tolong, 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 tolong. Kami boleh masuk ke dalam ya. Tolong ya. Tidak. Maaf. Coba lagi. Bagaimana dengan? Maukah kau membantuku? Tidak. Maaf, bukan itu juga. Lebih sulit dari yang aku kira. Aku tahu kita bisa memecahkannya. Baiklah, ketika kau ditanya, sebutkan kata ajaibnya. Apa yang kau katakan? Kata ajaib! Wah! Halo, dan selamat datang di Taman Ajaib Rahasia Dreamtopia. Hanya sedikit pengunjung yang boleh masuk ke tempat istimewa ini. Tapi untuk kalian, Barbie dan Chelsea, kami buat pengecualian. Tunggu, kau tahu nama kami? Tentu saja. Kalian datang di waktu yang tepat. Karena kami sedang mempersiapkan parade lampu kami. Setiap bagian Taman Ajaib Rahasia akan memperlihatkan musik, tarian, dan tentu saja lampu. Kami sudah berlatih selama setahun. Setiap bagian Taman ini? Maksudmu ada bagian lain dari tempat ini? Ayo, akan aku perlihatkan. Lampu-lampunya luar biasa! Wow! Tempat ini luar biasa! Apa tempat ini nyata? Yang nyata dan yang indah saat ini ada di depan mata. Wow! Lampu bersinar adalah kesukaan kami. Kau juga bisa memilih cahayanya. Ayo cobalah. Pelangi, aku suka! Chelsea, itu Ajaib. Semua yang ada di sini adalah Ajaib. Apa yang terjadi? Lampunya meredup. Bagaimana kita bisa adakan parade lampu tanpa lampu? Jangan khawatir. Aku bisa menggunakan mantra berkilauku lagi. Sekarang, di mana tongkat sihir berkilauku yang terpercaya? Hilang! Kami akan bantu. Hani juga akan ikut. Ini malah petakah. Aku harus temukan tongkat sihirku, tapi tidak tahu ada di mana. Banyak yang harus dilakukan. Pertunjukan musik, pertunjukan tari unikon, pertunjukan petri doyong di air, dan lainnya. Jangan khawatir, kita akan memastikan semuanya siap untuk pertunjukan. Pergilah dan cari tongkat sihir itu. Aku tidak bisa tinggalkan kalian. Bukan itu yang dilakukan ratu. Tentu bisa. Kami semua akan membantu membuat parade lampu yang terbaik. Benar sekali. Kita bisa lakukan bersama-sama. Ya kan, Hani? 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 Hei! Itu ekorku! Jangan khawatir, kita baik-baik saja. Semoga kau menemukan tongkat sihirmu yang berkilau, dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dan terima kasih sudah membantu kami mempersiapkan parade lampu. Aku tidak akan lama. Hanya pergi ke beberapa pelangi dan segera kembali. Sama-sama. Kami akan menjaga rumah. Eh, maksudku, Taman Ajai Perhasia ini, pertunjukan harus dilanjutkan. Oh, dan jangan lupa, untuk memastikan semua pemusik di tempat dan siap tampil. Kita tidak bisa parade tanpa mereka. Sekarang apa? Dia menyebut musik, tapi ternyata tidak ada ponsel satupun di tempat ini. Sebenarnya ada cara lain untuk membuat musik. Ya, menurutku ini adalah kebalikan dari musik. Tapi setidaknya bersuara. Dan kedengarannya kacau sekali. Ayo, kita lihat. Apa itu? Selamatkan telingamu! Percayalah, kau tidak mau ada di sini. Ini bencana musik! Halo, aku Chelsea. Dan ini adalah kakakku Barbie. Apa? Tuan Garbi? Maaf, aku tidak bisa mendengarmu. Aku pakai penutup telinga. Ini lebih baik. Apakah tamu tadi? Aku Barbie, dan ini Chelsea, dan kami. Oh, siapa yang membuat keributan ini? Aku tidak lihat pemusik di sini. Ini pasti dari hutan musikal. Tapi mereka jadi kacau. Wow, menurutku itu keren sekali. Kau adalah bunga trompet yang indah. Oh, dan kau daun simbal yang cantik. Tapi itu tidak akan terdengar merdu kalau kalian berdua mengeluarkan suara di waktu yang bersamaan. Benar. Mereka bisa memainkan musik sendiri-sendiri. Tapi, bagaimana caranya bermain bersama? Ini menyenangkan dan terdengar lebih baik dari suara mengerikan yang tadi. Memang lebih baik, ya. Tapi ini belum jadi lagu. Coba dengar itu. Akhirnya mulai merdu. Wow, wow, wow. Barbie! Oh, tidak. Tidak apa-apa. Tapi aku tidak tahu bagaimana keluar dari sini. Tidak, ini tidak bisa. Tapi gua permata ini indah sekali dan juga bergema dengar. Sepertinya hutan musikal menyukai gemamu, Barbie. Mereka bermusik bersama dan terdengar luar biasa. Itu dia, suara gemah. Hutan mendengar, aku bergema, dan memainkan musik yang sangat indah. Ayo kita coba. La 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 Ini berhasil dan musiknya indah. Tidak ada yang seindah musik yang berasal dari hutan. Barbie, itu tadi bagus. Tapi bagaimana kami bisa mengeluarkanmu dari gua itu? Sepertinya aku bisa bantu. Aku punya hadiah untukmu, sayang. Saya peri untukku. Ini mimpi yang menjadi nyata. Ya, ada alasan namanya Dreamtopia. Ayo, kita turun. Terima kasih para periku. Dan waktunya untuk musik. Baiklah, dengar dan ulangi ini. La 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 Itu baru lagu. Apakah Ratu Pelangi akan senang? Oh ya. Dan kau tahu? Akhirnya aku bisa membuang penutup telinga ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax